Intro Siapa bilang bangsa Indonesia gak sanggup bersaing dengan bangsa lain? Buktinya banyak kok memudah pemuda Indonesia yang berjasa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Contohnya saja beberapa produk berikut yang kita kira buatan luar negeri ternyata hasil karya anak bangsa. Produk apa saja ya? Yuk kita lihat! Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus update video-video menarik kami lainnya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 7 brand terkenal dunia yang ternyata asli Indonesia. Polygon Kamu tau kan sepeda merek ini? Merek sepeda Polygon ternyata asli dari Indonesia lho. Polygon diproduksi oleh PT Insera Sena yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk kualitas dan reputasinya nggak perlu diraguin lagi. Konsumen dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Eropa hingga Amerika Serikat sudah membuktikan ketangguhannya. Gimana? Masih mau melihat sebelah mata produk asli Indonesia? Untuk pabrik pembuatan, Polygon hanya membuka di Indonesia saja. Tapi kalau untuk pemesaran, brand ini sudah menembus pasar Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. The Executive Brand fashion ternama ini mungkin akan disainkan sebagai salah satu produk impor. Tetapi The Executive sebenarnya adalah produk asli dari Indonesia. Kualitas produk fashion dari PT Delami Garment Industries yang berlokasi di kota Jakarta ini memang terkenal bagus. Saking bagusnya, mereka mendapatkan penghargaan ICSA atau Indonesian Customer Satisfaction Award. Diketahui, The Executive juga mengekspor produknya hingga ke Jepang, Eropa, dan Amerika. Kini cabang mereka sudah ada di Malaysia dan Singapura. Lear Coba lihat koleksi celana jeans milikmu. Apakah salah satunya ada yang bermerek Lear? Kalau iya, sebetulnya kamu sudah memakai brand dari Indonesia. Ya, mungkin tadinya kamu kira kalau Lear Jeans adalah produk dari Amerika karena lokunya yang mirip dengan bendera negara tersebut. Tapi nyatanya, ini adalah produk asli Indonesia yang dibuat di Tangerang, Banten oleh PT Leasanet. Dan tahukah kamu kenapa mereka lebih memilih untuk pakai logo Amerika ketimbang Indonesia? Hal itu dikarenakan pemikiran orang Indonesia yang mengira kalau jeans terbaik adalah buatan Amerika. Hmm, ide bagus sih, tapi jadi berkurang dong nasionalisnya. Redix Kitab Kalau didengar sepintas, namanya seperti produk luar ya. Ditambah lagi dengan desainnya yang super mulus, pastinya akan menguatkan pikiran kita bahwa produk ini ciptaan luar negeri. Tapi siapa sangka, Redix Gitar ternyata brand asli dari Indonesia. Gitar merk ini berproduksi di kawasan Tangerang, Banten. Dan sekarang penjualannya sudah memasukkan caw internasional di antaranya negara-negara Eropa termasuk Belanda. Wah, salut ya! Edward Forer Namanya yang kebarat-baratan mungkin akan membuat kita berpikir kalau Edward Forer adalah brand dari luar negeri. Tapi ternyata itu salah, karena merek ini asli dari Indonesia. Produk fashion yang terkenal dari merek ini ialah sepatunya yang sudah dikenal sejak lama. Barang-barang fashion ini sendiri diproduksi oleh perusahaan Edward Forer yang berlokasi di Pando. Dan sekarang Edward Forer sudah memiliki 50 gerai, yang beberapa di antaranya berada di Australia, Malaysia, hingga Hawaii. California Fried Chicken atau CFC Kamu gak nyangka kan kalau ini brand asli Indonesia? Namanya sih memang mencantumkan negeri pamansa. Tapi brand California Fried Chicken atau CFC sesungguhnya merupakan brand asli Indonesia lho. Mereka mencantumkan nama California karena pada awalnya brand ini memang milik Amerika. Tapi sejak 1989, brand tersebut sepenuhnya milik Indonesia. Walaupun sudah lepas dari pihak Amerika, tapi CFC masih tetap terkenal kok. Buktinya, restoran yang kini dikelola oleh perusahaan bernama PT Pioneer Rindo Gourmet TPK yang berlokasi di Jakarta ini sudah memiliki 285 gerai di seluruh Indonesia. Jako Donuts & Coffee Nah, buat kamu yang suka nongkrong di Jako Donuts dan merasa bangga karena menikmati produk yang kamu pikir merek dari luar negeri, ketahuilah kalau coffee shop ini sebenarnya bukan milik negara lain, melainkan brand asli Indonesia. Perusahaan makanan ini didirikan dan dimiliki oleh Johnny Andrian Group pada tahun 2005. Hingga sekarang, jumlah gerai Jako Donuts & Coffee di Indonesia sudah mencapai lebih dari 100 gerai. Dan kalau untuk cabang luar negeri, gerai makanan ini sudah tersebar di Singapura, Malaysia, China, Filipina, hingga Hong Kong. Di tiap negara ini pun, Jako Donuts & Coffee tidak hanya memiliki satu gerai saja. Nah, itu tadi 7 brand terkenal dunia yang ternyata asli Indonesia. Gimana? Masih gak bangga sama Indonesia? Jangan lupa untuk menyaksikan video kami lainnya ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!